Yang terbaru, Menko Pemka, Muhajir Effendi memastikan korban kecelakaan tol Jakarta Cikampe km 58 berjumlah 12 orang terdiri dari 7 diantaranya laki-laki dan 5 korban lainnya perempuan. Semua korban mengalami luka bakar 100% dan saat ini masih diidentifikasi tim Inafis. Untuk korban yang luka ringan satu, yang luka berat juga satu, yang bisa dipastikan bahwa itu berasal dari bis, dari kondektor dan satu penumpang. Kemudian untuk yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari sisi-sisi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada dua. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, jenis kelaminnya perempuan ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua dari Inafis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali, itu berasal dari kudus, sementara yang lain masih dalam proses identifikasi.